Supporter Persebaya Surabaya, Bonek, kembali bentrok dengan sejumlah anggota perguruan silat jelang pertandingan Persebaya melawan Persigo Semeru FC di Jember Sport Garden, Rabu Sore. Meski tidak ada korban jiwa, sebuah minibus rusak berat dan beberapa orang terluka. Puluhan orang tak dikenal, yang diduga anggota perguruan silat ini langsung membabi buta menghajar sejumlah orang di tengah jalan. Mereka juga merusak minibus yang membawa rombongan wisata dari pantai Papua, Jember. Para pesilat ini menduga minibus tersebut berisi rombongan bonek yang akan menyaksikan Persebaya melawan Persigo Semeru FC di Jember Sport Garden, Rabu Sore. Akibat aksi anarkis ini, beberapa bagian kaca minibus hancur hingga melukai sejumlah penumpang. Untuk mencegah amukan masa lebih besar, minibus langsung dibawa ke Polsek Ambulu. Namun tak berselang lama, puluhan pesilat mengepung kantor Mapolsek Ambulu hingga menyebabkan keributan di depan Mapolsek Jember. Namun aksi dapat diredam usai dilakukan mediasi. Sempat terjadi cekcok dan Polsek mendengar informasi harga tersebut, Polsek Ambulu segera mendatangi, Polsek Ambulu segera mendatangi TKP dan mobil tersebut berserta penumpangnya langsung berhasil diamankan di Polsek Ambulu. Diskusi dengan Kapolsek sempat terjadi bersih tegang, namun dalam 15 menit masa membuarkan diri dan kembali ke kediaman masing-masing. Selain di Ambulu, petugas juga membuarkan gerombolan remaja di Kecamatan Balung. Bahkan petugas memukul satu persatu pemuda yang diduga pesilat yang akan melakukan penghadangan rombongan bonek. Sementara pasca pertandingan, polisi menghadang rombongan bonek yang akan pulang ke Surabaya. Bonek diminta kembali ke stadion karena diduga akan diserang para pesilat yang sudah menunggu. Polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan agar suasana berjalan tertib dan aman.